Hai baik dalam video ini saya akan membahas bagaimana caranya mengganti dinamo motor shaft bawaan mesin tajima dengan inverter dan motor induksi yang lebih halus komen mode seleksi pilih 0 untuk external signal start stop di frekuensi setting mode pilih selection pilih satu untuk external speed control F249 isi 10 F250 isi 0,1 sampai 2,5 untuk sistem break atau pengereman di saat motor berhenti F251 isi 75% sampai 100% untuk tenaga di saat motor berhenti atau F252 isi 3 atau 3 detik pengaktifan sistem break di saat motor berhenti agar posisi stop mesin terjaga F254 isi 1 jika di waktu motor off atau berhenti motor akan mengunci atau 0 jika motor tidak ingin mengunci di saat berhenti F254 isi akselerasi time diisi 1,2 untuk waktu frekuensi menanjak F254 isi dekselerasi time 0 0 atau 0,1 agar motor sub berhenti pas di saat perintah berhenti dari CPU Maksimum frekuensi silahkan isi dan atur berapa untuk disesuaikan dengan kecepatan mesin Anda Upper limit frekuensi silahkan isi Low limit frekuensi silahkan setting antara 3 sampai 8 disesuaikan dengan kecepatan awal saat mesin mulai bekerja Base frekuensi silahkan isi 30 sampai 60 Hz untuk tenaga motor sub Untuk frekuensi parameter silahkan sesuaikan sesuai kebutuhan ini berfungsi untuk mengatur kecepatan dan disesuaikan dengan frekuensi yang dikirim dari CPU mesin bordir Untuk lebih lanjutnya silahkan untuk membuka manual book dari inverter yang Anda gunakan Yang saya bahas disini bagian-bagian penting standar parameter di inverter merek Toshiba Dan jika Anda menggunakan inverter merek lainnya silahkan juga untuk dipelajari manual book dari produk yang Anda gunakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati